Oke, kembali lagi di Trixie Toy Surabaya. Kali ini kita mau membahas mengenai problematika pembelian mobil laki, mainan mobil laki. Jadi, seperti kita tahu, membeli mainan mobil laki ini banyak seninya. Makanya kita selalu ngomong, jangan beli di tempat yang asal-asalan. Atau di tempat yang sekedarnya jual kita beli. Enggak seperti itu. Karena apa? Karena di mainan mobil laki ini banyak istilahnya triknya. Sehingga seller yang memiliki kredibilitas tinggi itu sangat diperlukan. Kita seringkali dapat DM, dapat WA, dapat komen di Youtube. Itu mengenai problem-problem setelah melakukan pembelian mobil laki. Jadi, setelah beli online atau pembelian langsung, baru beli, dipakai 1 jam. Terus, habis itu ada masalah, sellernya dikontak, udah nggak bisa. Itu soaring sekali. Yang ngikutin Instagram kita pasti tahu. Itu sering, hampir 2-3 hari sekali pasti ada yang kayak gitu. Di komen Youtube itu juga banyak. Yang sering terjadi itu, baru beli nggak bisa jalan. Waktu dicoba bisa jalan, sampai rumah nggak bisa jalan. Sellernya dihubungi sudah nggak bisa. Itu sering. Kalau udah kayak gitu, poyang juga kan. Yang kedua, baru beli, musiknya mati, dan lain sebagainya. Itu juga sering. Tiga, baru beli, remote-nya nggak bisa. Ya kan? Itu juga sering. Empat, ini baru beli online biasanya ya. Baru beli, baru dibuka dosnya. Rodanya kurang satu. Waduh, mampus dah, nggak bisa jalan. Yang kelima, baru beli. Nggak bisa dicas. Nah, itu sering sekali terjadi. Ya kan? Dan itu kita sering, apa ya? Ditanya, ini gimana bang? Ini gimana? Ini gimana aku? Lah, pertanyaan saya, beli di saya, tak? Gitu loh. Ya tolong. Gitu loh. Belinya nggak di saya, tapi kok, apa ya? Tanyanya, nadanya tinggi banget. Gitu loh. Ya. Oke. Kita jelaskan ya. Kita saja yang melakukan pengecekan, ya. Mungkin ya, satu Indonesia Raya. Mungkin ya, satu Indonesia Raya. Saya berani klaim, kita yang memiliki SOP, ya. Itu paling ketat. Ya kan? Ada nggak? Coba tunjukin ke saya. Ada nggak? Satu persatu unitnya, itu dicek fisik dan kelistrikan satu persatu. Dibuka dosenya, dikeluarin semua. Dividiokan satu persatu dengan sangat detail. Saya belum menemukan sampai hari ini. Kenapa kita sampai melakukan seperti itu? Karena kita itu punya tanggung jawab moral, ya. Saya itu cukup, apa ya, kadang kasian, ya. Kalau barang itu sudah jauh-jauh dikirim, contoh ke Merauke, sampai sana bermasalah. Kasian. Anaknya nangis-nangis, ya kan. Mau nunggu kiriman spare part, menunggu ini sulit. Mencari teknisi di sana agak kesulitan, mungkin kayak gitu, ya. Dan berbagai macam alasan. Makanya kenapa kita sampai melakukan cek fisik dan kelistrikan sampai sedetail itu, ya. Kita yang melakukan SOP seperti itu aja, masih kecolongan. Nah, kita nggak memungkiri kok. Kita bukan, apa ya, manusia super, ya. Kita pernah kelolosan. Dan itu terjadi, ya. Ya, meskipun nggak sering, ya. Meskipun nggak sering, ya. Satu, dua kali itu kita pernah kecolongan, ya kan. Ya, namanya kita ngecek fisik, terus kemudian antrian sampai 30 unit, ya kan. Namanya orang itu kan ada capeknya juga, ya kan. Ada, apa, matanya kesliwut sedikit, nggak kelihatan ketika ada cacat produk, ya. Itu pernah satu, dua kali kejadian. Dan kita tetap tanggung jawab, lah. Kita bisa cek di video kalau memang itu kesalahan kita, nggak kelihatan. Ya sudah, kita tanggung jawab, gitu loh. Nah, makanya kenapa hal ini itu kita anggap sangat penting, ya. Karena kita jualan bukan cuma di area Surabaya saja. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian bukannya kita ini nggak mau bantu, ya. Bukannya kita nggak mau bantu, ya. Setiap kali ada yang tanya, kita selalu tanyain balik, ya kan. Itu unitnya beli di kita, kalau iya, kapan. Ya kan, karena kita ada datanya semua. Kapan, terus habis gitu, fotokan dari depan. Karena kita mau lihat ada stiker kita apa nggak, gitu loh. Kalau nggak ada, biasanya kita sudah nggak melanjutkan lagi, ya kan. Apa, konsultasinya, ya. Karena itu sangat memakan waktu, ya. Sangat memakan waktu dan pikiran. Nah, jadi customer kita itu juga, ya, kita nggak ngomong banyak lah. Lumayan, ya kan. Bahkan yang dua, tiga tahun lalu beli pun masih ada yang konsultasi dengan kita. Ini gini, caranya gimana, dan lain sebagainya. Itu masih ada, ya kan. Dan itu kita masih tetap layani, ya kan. Maka dari itu kita, apa ya, namanya HP itu nggak pernah berhenti. Ya kan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer yang membeli di kita. Lah, yang nggak beli di kita, minta tolong, ya kan. Jangan asal-asal aja ngomong sombong lah, apalah, dan lain sebagainya, ya kan. Lah, belinya nggak di saya, kok. Apa tanggung jawab saya? Kan gitu. Lain saya otomatis memprioritaskan yang pembelian di kita. Kan gitu, ya. Tapi tetap, kalau ada waktu senggang, yang di YouTube tetap tak jawab-jawabin, kok. Ya, cuman, kalau tanya di YouTube, ya kan. Minta tolong, tanya itu yang jelas, yang detail, ya kan. Jangan tanya cuman, Bang, mobil saya mati nggak bisa jalan. Ini kenapa ya? Lah, mbok pikir aku dokun, tak. Tipenya itu apa? Gitu lho. Nggak bisa jalannya itu gimana? Mati sak musik-musiknya, apa nggak bisa jalan. Tuh, apa gimana, gitu lho. Yang detail. Kalau dijelaskan. Nah, kalau cuman saya dibilang mobil saya nggak bisa jalan, mati. Lah, mbok pikir saya bisa punya ilmu goib. Kan ya nggak bisa, gitu lho ya. Nah, ini kemudian seringkali juga ya. Ya udah, beli aja di Shopee atau Tokopedia. Kalau rusak, kalau apa, ya sudah. Juga tak komplinkan, nanti kan uangnya nggak cair, seller, dan sebagainya. Silakan kalau mau coba-coba. Ya, silakan kalau mau coba-coba. Ya. Dipikirnya gampang ketika Shopee dan Tokopedia itu ada problem. Klaimnya dipikir gampang. Silakan kalau yang mau coba-coba. Itu lumayan ribet waktunya nggak sebentar. Gitu lho. Dan itu prosedurnya lumayan ribet. Ya kan. Bisa? Bisa. Gitu lho. Bisa. Nah, tapi masalahnya sekarang kan, kalau misalkan nih, ya. Waktu beli, ya kan nggak ada masalah nih. Dapat dua hari, tiga hari, dana cair, diteruskan. Dapat satu minggu. Rusak, nggak bisa jalan. Terus mau ngomong apa? Ya. Yang jual dihubungi, nggak bisa. Kalau sudah kayak gitu, baru mikir. Nyari di Youtube, solusinya gimana. Kalau sudah, apa? Telepon ke nomor kita, ya kan. Eh, WA, nggak dibalas. Telepon gini. Krangkring, krangkring, krangkring. Ya kan. Tolong yang punya adab. Ya. Yang punya adab. Kalau orang tanya itu punya adab. Ya. Itu. Nah, jadi kalau dibilang aman, ya aman secara transaksinya. Jadi, teman-teman nggak mungkin dibohongi dari segi barangnya dikirim atau nggak. Ya, itu pasti. Bisa dipastikan itu oke. Lewat marketplace, Tokopedia, Shopee. Nah, tapi masalahnya barang seperti ini. Kalau misalkan penyakitnya baru satu minggu kemudian. Gimana? Apa ya bisa? Kan gitu ya. Makanya kalau kita pembelian via marketplace pun. Kita itu ada kontak yang bisa dihubungi. Itu ada di kardus. Setiap kali kita melakukan pengiriman. Karena gunanya apa? Jadi, meskipun belinya lewat Shopee, Tokopedia, ya kan? Nggak ada masalah. Kalau ada apa-apa, silakan telepon. Silakan WA. Kendalanya apa? Ya kan? Spare part-nya kurang. Kita pasti bales. Kurang dari 1x24 jam. Kita pasti respon. Nggak mungkin nggak direspon. Ya kan? Bahkan nggak sampai sih. Nggak pernah kita bales lebih dari 3 jam. Itu cuarang sekali. Kecuali ya saya sakit. Atau saking lagi ada kejadian khusus di tempat kami. Ya. Oke. Jadi, itu gunanya. Spare part kurang. Pemasangan nggak bisa. Dan lain sebagainya. Itu bisa langsung menghubungi. Kita pandu video call. Ya kan? Kalau ada kekurangan, kita pasti akan respon untuk langsung. Pemberikan solusi. Intinya seperti itu. Ya. Jadi, meskipun pembelian lewat marketplace. Pembelian lewat marketplace pun. Ya kan? Itu juga sangat dibutuhkan. Apa ya istilahnya? After sale service-nya. Ya kan? Nggak bisa beli terus foto selesai bingung-bingung. Udah. Percaya sama saya. Ya. Kecuali. Yang beli ini bener-bener orang yang paham akan kelistrikan. Paham mengenai mainan mobil laki. Ya. Nggak ada masalah. Ini kan saya bercerita tentang customer awam. Ya. Oke. Nah. Sekali lagi, mainan mobil laki itu. Setiap tipenya. Memiliki titik lemahnya masing-masing. Ya. Jadi, nggak sama. Setiap. Kita punya video aja 330 video lebih. Jadi, bisa dibayangkan kita ada nge-review kurang lebih 300 video lebih. 300 tipe lebih. Yang kita review. Ya. 300 tipe itu nggak sedikit tuh ya. 300 tipe. Itu pun masih ada beberapa yang kita nggak review. Ya. Mungkin kita kurang cocok dengan tipenya atau speknya harganya. Kan makanya kita nggak review dan kita nggak jual. Itu masih ada. Ya. Dari. Banyaknya. Tipe mobil itu. Masalahnya itu kan macam-macam ya. Jadi, di sini. Apa ya. Pengetahuan, jam terbang, skill dari tim toko ini. Sangat diperlukan. Ya kan. Jadi, kalau yang jual cuma ngerti dos aja. Ya. Yang penting dosnya segini, dijual. Uangmu mana 3 juta. Nih barangnya selesai, sudah. Ya. Ini agak repot. Ya kan. Karena begitu ada problem, nggak ngerti harus gimana. Karena mainan seperti ini tuh apa ya. Begitu nggak bisa jalan. Ya sudah, buang. Ya kan. Eman-eman. Yang gitu. Ya. Makanya sangat diperlukan itu membeli di toko yang paham lah. Ya. Mengenai tetek bengek dari produk tersebut. Ya kan. Paham. Oh, tipe ini. Tipe ini kayak gini. Kenapa ya? Oh, buka aja ini. Nanti itu biasanya kabel yang ini kendor. Itu udah paham. Ya kan. Karena saya sampai saat ini. Sampai saat ini saya tuh masih terjun langsung. Saya pasti menyempatkan diri ikut ngerakit. Ya kan. Saya masih menyempatkan diri untuk apa ya istilahnya utek-utek. Ya kan. Utek-utek itu saya masih sering. Gitu loh. Ada problem begini-begitu. Oh, ini kok gini ya. Minta kan spare part-nya pak. Ini gini. Ini anu apa namanya problem. Dan lain sebagainya. Mana sih yang problem? Ya. Saya lihat. Oh, ini bukan rusak. Ini cuma kabelnya aja terputus. Ayo ambil solder. Kita solder aja. Selesai urusan. Ya. Nggak perlu sampai spare part-nya dikirim ke Jakarta. Apa. Dikembalikan lagi ke sini. Aduh. Terlalu ribet. Banyak. Sebenarnya. Kalau kita mau belajar. Sebenarnya permasalahannya itu sederhana-sederhana saja. Cuma sangking. Kadang orang itu males ribet ya. Hajar, rusak. Yaudah beliin baru aja. Dan lain sebagainya. Biasanya. Oh, ya cari aja toko yang memberikan garansi. Iya kan. Nah, ini cukup menarik. Apa terus kalau toko itu memberikan garansi. Apa ya. Terus semua urusannya beres. Nggak loh ya. Nggak. Saya garis bawahnya. Tidak. Iya kan. Sekarang banyak toko-toko yang cukup. Apa ya istilahnya. Saya agak mbatin ya. Kok berani-beraninya ngasih garansi. Padahal. Nggak begitu ngerti. Tentang produknya. Ya intinya. Saya siap tanggung jawab aja. Kalau rusak. Ya. Yang berapa kali kejadian adalah. Ya kan. Unitnya rusak. Dikembalikan. Ya kan. Diutak-utak. Kutak-utak. Ya kan. Sampai 3 bulan. Nggak ketemu penyakitnya apa. Sudah capek. Diutak-utak. Kutak-utak. Nggak ketemu juga. Ya kan. Akhirnya. Ya gimana. Ya di anu aja. Receivernya dibongkar. Kabelnya diganti baru. Blah-blah-blah. Dan lain sebagainya. Dimana biayanya sangat tinggi. Ya kan. Ya kalau kayak gitu ya bukan. Garansi ya namanya. Bahkan ada loh kejadian ya. Ya ini cicur hati. Ya kan. Beli barang A. Ya kan. Rusak. Terus habis gitu dia omong. Ini yang rusak adalah receivernya. Pertama kali penjual paling gampang. Ya kan. Memberikan analisa itu adalah receivernya rusak. Harus ganti receiver. Paling gampang. Ya kan. Nggak pakai mikir. Nggak pakai ngecek. Ya kan. Ganti aja receiver. Beli berapa? 300 ribu. Ya udah beli 300 ribu. Lu masih nggak bisa. Ya. Nah kemarin terlanjur beli receiver gimana? Jawaban paling gampang adalah. Ya kan. Ya receivernya rusak. Berarti ada yang rusak lagi selain receivernya. Terus aja ngomongnya kayak gitu. Ya. Ini saya ververan ngomong ya. Saya ververan. Terus. Spare path apa lagi yang harus dibeli? Ya kan. Kan gitu. Jadi tidak semudah itu menganalisa. Ya kan. Ini rusaknya dimana. Jangan semua-semua diajar receiver. Semua-semua diajar akinya yang rusak. Semua-semua diajar. Apa itu namanya? Secringnya yang rusak. Ya kan. Nggak selalu. Banyak. Soket itu bisa. Ya kan. Kabel putus di dalam bisa. Ya kan. Mekanismenya pedal gas. Nggak bisa membal. Itu juga bisa. Ya kan. Banyak. Terus kabel di on-off itu yang ada tiga itu. Ada salah satu yang kendor. Itu juga bisa. Modul MP3-nya. Kabelnya ada yang kocak atau ada shortcut yang nggak beres. Itu juga bisa. Ya kan. Modul MP3. Apanya ya itu ya. Kapasitor. Kapasitor apa-apa gitu. Itunya yang problem juga bisa. Jadi banyak. Jangan semua-semua itu cuma dihajar. Apa namanya. Receiver. Ya kan. Memang betul. Poin utamanya ada tiga. Poin utamanya ada tiga. Receiver. Dinamo Gearbox. Sama Aki. Poin paling pentingnya tiga ini. Ya kan. Tapi bukan berarti. Ya kan. Tiga-tiganya ini diganti. Terus habis itu sudah pasti beres. Belum tentu. Ya kan. Kita sudah. Apa ya. Menangani. Banyak lah. Ratusan mungkin. Barang bermasalah. Jadi kita. Sekarang cukup berhati-hati. Kalau memberikan komentar. Ya kan. Karena belum tentu. Ya. Saya jawab belum tentu. Dan. Ya ya ya. Ini yang perlu digarisbahi juga. Biaya untuk belajarnya itu tidak murah loh ya. Biaya belajarnya tidak murah. Ya sekali lagi. Biaya belajarnya tidak murah. Makanya kenapa. Apa ya. Tidak semua orang paham. Ya kan. Kita itu bahkan. Punya rekanan. Ya kan. Yang khusus elektro. Ya. Pak Adrian. Ya. Mungkin beberapa sudah tahu. Kita pernah tayangkan Youtubenya. Yang cukup. Ahli. Ya. Sangat ahli sih menurut saya ya. Di bidang elektronik. Ya kan. Itu saya share sama ya. Nomernya. Ya. Ya. Biar tidak saya saja yang belajar. Amin kalau mau belajar. Anda seller. Silahkan. Belajar. Tapi ada duitnya. Bayar oleh. Kan gitu. Yang tidak murah juga. Kan gitu. Ya. Ada ongkos yang harus dibayar. Ya. Saya rasa. Tetap worth it lah. Ya. Tetap worth it. Ilmu itu kan. Tidak bisa dinilai dari uang. Kan gitu. Oke. Saya rasa cukup ya sharing dari kami. Mengenai kenapa sih kita gak bisa membeli. Bukan gak bisa ya. Apa ya. Tidak. Tidak disarankan untuk membeli mainan mobil lagi ini di tempat yang asal-asalan. Ya kan. Bahkan. Bahkan. Di baby shop. Yang besar saja. Ya kan. Baby shop kode ini ya. Jual mainan mobil lagi. Ketika bermasalah. Balikin. Bisa. Benerin. Ngerti masalahnya apa. Enggak. Walah. Baby shop yang besar-besar itu. Apa namanya. Pegawainya ditanyain begini-begitu. Ya sudah. Taruh aja dulu. Oh ya gak bisa. Kan sudah dibeli. Sudah dicoba. Ya gak bisa. Nah ini gak ada garansinya dan sebagainya. Ya jadi itu. Jadi problemnya itu. Tidak sesimpel itu. Ya kan. Makanya kenapa disini kita mau jabarkan. Ya kan. Kita sih gak terlalu peduli. Makanya ya. Kenapa orang-orang ngomong begini dan ngomong begitu. Kita fokus saja. Sama dengan apa yang kita kerjakan. Ya kan. Standar kita. Sudah tinggi. Ya kan. Saya juga gak mau. Istilahnya diri cuki. Ya kan. Ngapain harus gini. Kita selalu punya alasan sendiri. Tujuannya apa. Tujuannya ya. Agar. Setiap customer kita mendapatkan yang terbaik. Itu aja intinya. Ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Dari kami. Dari Triksi Toys Robaya. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like. Dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. 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 Terima kasih.